Akibat korupsi dana desa, seorang oknum kepala desa di Bengkulu Utara kini terancam di penjara. Dana desa senilai ratusan juta rupiah yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat di korupsi sang kepala desa untuk kepentingan pribadi. Seorang kepala desa batu layang kejamatan Hulu Palik ke Bengkulu, IZ kini menjadi pesakitan di Mapolres, Bengkulu Utara. IZ diamankan polisi dalam kasus dugaan korupsi dana desa tahun anggaran 2019 lalu. Dari hasil penyelidikan polisi, dana desa sebesar 754 juta rupiah yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, sebagian dikorupsi oleh sang kepala desa. Kasus ini terungkap setelah dari hasil penyelidikan, sejumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat ternyata fiktif dan tak pernah dilaksanakan sesuai rencana anggaran biaya. Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, di mana perubahan negara yang muncul yaitu kurang lebih sekitar 284 juta. Dari total anggaran yang awalnya atau disiapkan yaitu sekitar 734 juta. Dari hasil pemeriksaan, dana desa senilai 284 juta rupiah ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi kepala desa dengan modus pinjam pakai. Pelaku kini terancam hukuman minimal 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Dari Bengkulu Utara, Ismail Yugo melaporkan. Terima kasih.